Anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra atau yang kerap disapasah bersama Balai POM Jambi kembali melakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat terkait kepedulian tentang obat, makanan, dan kosmetik. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari komunitas gerakan Ayo Mengaci. Anggota DPR RI Komisi 9 Sutan Adil Hendra terus berkomitmen dalam totalitas pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dirinya bersama Balai POM Jambi kembali melakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat terkait kepedulian tentang obat, makanan, dan kosmetik pada Jumat 28 Oktober 2022 pagi. Sosialisasi ini diikuti oleh peserta dari komunitas gerakan Ayo Mengaci Kota Jambi. Dalam paparannya, Sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi menyampaikan ingin masyarakat Jambi hidup sehat. Demi hal tersebut, melalui masyarakat, terutama yang berada di Telanaipura dan Danau Sipin, dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencerahkan dan literasi agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan, dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Masyarakat juga harus cerdas dalam memilih obat, makanan, dan kosmetik dengan menerapkan ceklik atau cek kemasan, label, dan izin edar, serta kadal warsa yang terpenting ada logo serta izin dari Balai POM. Ini adalah kesekian kalinya kita terus-menerus memberikan literasi terhadap masyarakat bagaimana masyarakat tidak salah mengkonsumsi makanan, obat, maupun kosmetik. Karena di saat masyarakat salah, tentu ini menimbulkan akibat kepada kesehatan. Saya memiliki motto, kesehatan itu yang paling utama. Karena sehat itu adalah kunci daripada seluruh yang sangat berharga. Makanya tidak henti-hentinya saya bersosialisasi dengan mitra kami, terutama Balai POM. Sementara itu, Kepala Balai POM Jambi Alexander mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dalam rangka menciptakan konsumen cerdas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. Ia berharap agar masyarakat paham akan aman dalam mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik. Hari ini kita mengadakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kerjasama dengan Komisi 9 DPR RI, Bapak Sah. Dalam hal ini kita melakukan pembinaan edukasi ke masyarakat, berkaitan dengan obat, makanan, kosmetik, obat tradisional yang aman untuk dipakai, untuk dikonsumsi. Nah tentunya hal ini kita harapkan meningkatkan kecerdasan masyarakat terhadap pemilihan obat, makanan, kosmetik, dan obat tradisional. Selanjutnya, Ketua Gerami Jambi, Haja Masturo mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Adil Hendra atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman. Ia berharap para peserta dapat menerapkan di kegiatan sehari-hari. Dengan harapan kepada masyarakat untuk memilih dan membeli makanan, obat, ataupun kosmetik yang aman dikonsumsi. Kami dari buru-buru ngaji Kota Jambi yang jumlahnya cukup banyak. Terima kasih sekali kepada Bapak Sah atau Sultan Adil Hendra, salah satu anggota Komisi 9 yang telah menjempatani mengajak serta kami dalam rangka mengedukasi masyarakat, terutama bekerja sama dengan Balai Pem Jambi tentang bagaimana kita mengkonsumsi obat atau makanan dengan kosmetik yang sehat. Kami itu sekali lagi kepada Pak Sah, selaku anggota Komisi 9 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih.